Hai guys, selamat bahagia buat kita semua. Selamat datang di channel Ginanjar Films. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang boleh dibilang takkan terlupakan ya ketika saya masih kecil. Tentu kalian sudah kenal ya yang namanya Kuyang. Terlebih kalau kalian yang tinggal di Kalimantan, sudah tentu ini bukan hal yang asing lagi. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa buat kalian subscribe channel ini ya. Ciao, mari kita berkisah. Ini terjadi sekitar awal tahun 90an, dimana waktu itu saya masih tinggal di salah satu desa di Kalimantan, tepatnya di... Saat itu tepatnya setelah sholat maghrib. Biasanya teman-teman akan main ke rumah nenek saya. Karena kebetulan di rumah nenek saya tersebut, waktu itu ada televisi. Televisinya masih black and white, hitam putih ya. Jadi rame itu teman-teman saya datang untuk melihat TV, sekaligus main bersama-sama lah gitu. Nah, di antara teman-teman saya tersebut, ada yang baru selesai disunat sekitar 2 mingguan lah sebelumnya dia disunat gitu. Teman saya itu lebih tua dari saya 3 atau 4 tahun lah. Ketika kami nonton televisi, sambil main-main lah gitu namanya anak-anak kan, tiba-tiba nenek saya manggil teman saya ini. Eh cu, tolong belikan saya garam, garam apa gula ya? Pokoknya semacam itu deh, di warung dekat jembatan kata nenek saya. Nanti kembaliannya buat kamu. Nah, itu kata nenek saya ke teman saya tadi. Lah, namanya anak-anak ya senang dong ya, nanti dapat uang jajan gitu. Ya, capcus aja dia bilang, ya nek, saya belikan. Bilang dia ke nenek saya. Berangkatlah dia sendiri, senangkan kami yang gak ikut, di rumah aja. Kan masih kecil-kecil lah ceritanya. Di rumah aja lah, lagi habis maghrib kan. Tiba-tiba guys, teman saya tadi sekitar 2 menitan lah dia meninggalkan rumah nenek saya. Dia teriak. Tolong. Sambil dia lari balik ke rumah nenek saya. Kami yang di rumah, langsung kaget dong ya. Dan detengin teman saya tadi. Dia nangis. Mukanya pucat sekali dan ekspresinya itu seperti ketakutan sekali gitu. Kami berusaha menangin. Kelama kemudian, dia agak tenang lalu dia bercerita kepada kami. Apa yang dia lihat gitu. Jadi, ketika dia keluar rumah nenek saya, Di depan rumah nenek saya itu kan ada tiang listrik. Nah, di atas tiang listrik itu ada lampu. Semacam lampu penerangan jalan. Yang kalau malam nyala, gak terang-terang banget sih. Kalau gak lampu yang terang banget tuh enggak. Tapi temaram. Jadi, vibesnya tuh, kalau dia melewati itu agak temaram. Nah, ketika dia melewati tiang listrik itu, di bawah tiang listriknya dia melihat sosok seperti manusia. Kata dia tinggi, besar, rambutnya panjang sekali. Sampai menutupi mukanya. Sampai kaki. Dan dia berjalan dengan kaki yang menyilang. Menyilang. Dia datang tuh ke arah teman saya tadi. Nah, dia takut dong. Apalagi memang ya sekitaran situ, di sekitar tiang listrik itu dari dulu memang ceritanya ada angker-angkernya lah gitu. Dia takut. Takut sekali. Tapi anehnya badannya tuh kayak kaku gitu. Mau lari. Gak bisa. Matung aja gitu. Kalau bahan sekarang kayak bris gitu atau apalah. Sampai akhirnya, dia bisa untuk teriak. Dan akhirnya setelah teriak, kok dia langsung bisa gerak gitu. Dan kemudian bisa lari ke rumah nenek saya. Jadi guys, katanya itu adalah kuyang. Tapi jenis batara atau jalan menyilang. Dalam bahasa Kalimantan, namanya kuyang batara bejalan saya. Saya disini bukan aku ya. Tapi saya disini artinya menyilang. Jalan menyilang. Jadi kalau yang kita kenal selama ini kan adalah jenis kuyang yang kepalanya sama jaruhan padannya tuh terbang melayang-layang. Nah, kalau jenis ini yang berjalan dan bisa terbang. Lalu katanya bisa menghilang juga. Dan katanya, lagi ilmu yang kuyang ini yang berjalan ini lebih hebat dari kuyang yang bisa terbang. Sebenarnya ada-ada juga sih ya. Ini saya nyuruh. Nyuruh teman saya itu. Sebab katanya kuyang itu datang karena nyium bau harum dari teman saya yang baru disunat tadi. Nah, kalau kalian punya kisah horror apa, mari berkisah.